Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardian Cia di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang layar di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan membahas hadiah Ciki lagi ya yakni Tazos Pokemon yang mana Tazos ini diterbitkan pada tahun 2001 ini adalah versi versi lainnya dari Tazos Pin ya Tazos Pin jadi dia masih Pokemon generasi satu ya Nah untuk tasos Smash ini jumlahnya ada 50 pieces termasuk tiga trainer ya jadi ada Pokemon generasi generasi satu dan juga tiga trainer yakni si Asbro dan misty gitu ya Nah sini kita akan coba bahas satu persatu ya Nah di nomor satu di sini ada bulbasur ya ada bulbasur dia nomor 001 Oke kemudian berikutnya ada Oh ini ini dulu ya ada 004 Charmander kemudian ada Charmeleon kemudian ada Squirtle nomor 7 kemudian ada Raichu 26 kemudian ada Clefairy berikutnya ada Jigglypuff berikutnya ada Saidak kemudian ada Polywheel kemudian berikutnya ada Macop berikutnya ada Macop kemudian berikutnya ada Slopock kemudian berikutnya ada Farfetch D kemudian berikutnya ada Cashly berikutnya ada Onix berikutnya ada Hitmonlee berikutnya ada Hitmoncana berikutnya ada Liquid kemudian ada Chancey nah ini adalah 20 set pertama ya kemudian selanjutnya di sini ada Tangela di sini ada Tangela Tangela kemudian ada Kangaskan kemudian ada Kangaskan kemudian ada Mr.Mim berikutnya Scyther kemudian ada Jinx Alexx berikutnya ada Electabus ini agak susah dapat ini dan biasanya untuk yang Electabus ini jarang dapat yang mulus ya kemudian ada Magmar kemudian ada Pinsir kemudian ada Tauros kemudian ada Gyarados kemudian ada Lapras kemudian ada Dito Halo kemudian ada Eve Vaporeon Vaporeon Jolteon Flareon Vaporeon O-Master Kabuto Aero Daktil Selanjutnya Sepuluh terakhir Ada Snorlax Articuno Zapdos Moltres Dragonite Mewtwo Mew Atau Mewone Kemudian tiga terakhir adalah Trainernya ya Ada Ash Kemudian Broke Ia nomornya 1001-1002 ya Dan disini Yang terakhir ada Misty 1003 Nah ini adalah 50 Tazos Smash ya Kalau kita lihat di belakang disini Ada Tulisannya Tazos ya Dia masih kategori Tazos 2001 Kemudian di belakangnya Tulisannya Smash Nah kita gak tau kenapa Kenapa dinamakan Smash ya Ciri-cirinya adalah Dia bentuknya seperti Bunga begitu ya Kemudian Ada potongan-potongan Apa ini Yang setengah terpotong Begitu Jadi dia seperti ada Tekukan-tekukan Nah kelemahan dari Tazos Smash ini Dia adalah Rawan patah ya Disini ya Dia rawan patah Oke Mungkin itu saja Di video kali ini Untuk Hadiah Ciki 50 Tazos Smash Generasi pertama Dengan tiga trainer Apabila kalian suka Dengan video ini Silahkan klik tombol like ya Apabila kalian ingin komentar Hati-hati yang lain Silahkan komentar di bawah Terima kasih telah Menonton video kali ini Dan terima kasih Salam Nostalgia